Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua teman-teman jumpa lagi bersama kami di channel Kang teknik ya Oke teman-teman di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya bagaimana caranya atau langkah pengecekannya pada kulkas dua pintu yang mengalami tidak dingin ya teman-teman nah disini saya akan contohkan pada kulkas dua pintu ya teman-teman ini yang saya contohkan pada kulkas dua pintu merek sap ya Nah teman-teman untuk langkah pengecekannya itu kita nggak perlu ambil dari yang sulit-sulit dulu ya Nah langkah pengecekannya itu kita ambil dari yang paling ringan-ringan dulu yaitu yang pertama kita harus memastikan ya teman-teman memastikan kompresor itu bekerja atau tidak ya Nah caranya caranya yaitu kita harus pada bagian kompresor ini kita harus memastikan ya kompresornya ini hidup atau tidak ya Nah ketika dicolokin nanti kompresor ini kalau hidup akan terdengar suara ya ataupun bergetar Nah kalau misalkan pada bagian kompresor ini tidak berjalan nah langkah yang harus teman-teman cek yaitu teman-teman harus cek pada bagian ini ya Tonton pada bagian relay ataupun PTC ataupun overload ya Nah yang perlu teman-teman cek yaitu pada bagian sini Nah sekarang kita masuk ke step 1 sudah selesai yaitu memastikan kompresor itu hidup atau tidak Nah eh selanjutnya yang perlu kita akan cek ketika kompresor hidup tapi masih tidak dingin Nah selanjutnya kita akan cek pada bagian teman-teman eh sini ya teman-teman nah nah pada bagian sini ya teman-teman karena komponen pada kulkas dua pintu itu komponen listrik terutama komponen listrikan ya itu cukup banyak ketimbang kulkas satu pintu Nah teman-teman harus cek ya satu persatu mulai dari eh termodefrost ataupun timer ataupun fan nya ya Nah kita untuk cara mengecek dan juga ciri-cirinya Bagaimana kalau misalkan salah satu item komponen itu rusak Nah kita akan cek dulu pada bagian kipasnya dulu ya Tonton nah pada bagian kipas nah ini pada bagian fan ya Nah kita buka dulu saya contohkan nah ini ya untuk kipasnya itu eh banyak modelnya ya ada yang tertempel pada cover sini ada juga yang tertempel pada sini ya Nah teman-teman bisa buka ataupun untuk cara mengeceknya Nah ketika ini masih posisi tertutup seperti ini ya Nah ketika kulkas itu dicolokkan ya teman-teman kalau teman-teman itu ingin memastikan bahwa kipas itu hidup atau tidak ya di bagian sini ini ada tombol teman-teman nah ini ada tombol nah teman-teman bisa colokan ya tombol kulkasnya lalu teman-teman itu bisa tekan ya tombol ini ataupun teman-teman bisa langsung tutup seperti ini nah pastinya kalau fan atau kipas itu yang normal pastinya pada bagian sini itu ada hembusan angin ya teman-teman nah pada bagian sini itu ada hembusan hembusan angin dan juga kalau ini ditekan disini juga ada hembusan angin ya Nah ini ada sirkulasinya juga ini nah ini teman-teman nantinya ini pastinya ada hembusan ya Nah kalau misalkan tidak ada hembusan eh maka kemungkinan besar terjadi kerusakan pada bagian fan nya atau kipasnya nah kebanyakan untuk fan yang rusak itu bisa dari macet ataupun eh pada bagian sepulnya itu gosong ya Nah untuk fan nya modelnya seperti ini saya contohkan nah seperti ini ya temen ini adalah salah satu contoh fan yang gosong ya jadi pada bagian sepulnya ini gosong teman-teman dan ada juga teman-teman eh kalau misalkan cuman macet saja ya pada bagian sini nah ini pada bagian asnya tapi yang paling sering saya temui itu adalah macet ya teman-teman kalau fan rusak Nah teman-teman tinggal kasih pelumas pada bagian bosnya ini ya pada bagian asnya ini kasih pelumas sambil diputar-putar nah sekarang sudah selesai ya untuk bagaimana cara mengatasinya dan biasanya teman-teman ada juga ciri-ciri apabila fan itu rusak ya biasanya kalau ciri-ciri kipas itu rusak biasanya itu yang paling utama yang paling bawah itu kadang tidak dingin ya teman-teman yang pertama itu yang bawah tidak dingin dan pada bagian sini itu eh terjadi banyak gumpalan es ya atau bunga es itu sampai keluar lewat sini ya Nah itu bisa kemungkinan kipasnya itu rusak ya teman-teman nah eh selanjutnya eh pada bagian defrost ya kita lihat untuk bagian defrost nah untuk bagian defrost sendiri teman-teman eh yang perlu teman-teman cek itu adalah biasanya kalau misalkan defrost itu rusak teman-teman biasanya itu di dalamnya itu ada air ya teman-teman eh terdapat air itu teman-teman bisa cek pada bagian teman-teman eh defrostnya dan juga kalau misalkan eh defrost itu rusak itu hampir sama ya teman-teman dengan eh apa namanya dengan kerusakan yang kipas ini ya teman-teman kalau defrostnya itu rusak eh sama ya terjadi gumpalan es juga ya pada bagian ini nah itu hampir mirip ya teman-teman jadi teman-teman bisa pastikan satu persatu untuk pengecekannya dan selanjutnya teman-teman nah ini adalah pada bagian hitter ya Nah untuk pada bagian hitter sendiri itu ada hitter yang menggunakan eh kaca ada juga hitter yang menggunakan pipa seperti ini ya biasanya yang menggunakan pipa ini eh merek-merek seperti LG atau kalau merek-merek yang lain itu biasanya eh seperti kaca ini posisinya ada di sini nah ini ada di bawah plat nah biasanya itu kerusakan pada hitter pipa itu biasanya pecah ya teman-teman nah ini teman-teman bisa cek ya kita pegang seperti ini aja ini udah ketahuan teman-teman kalau hitter itu sudah pecah ya Nah eh untuk selanjutnya eh ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk settingan eh apa namanya airflownya ini yang temen nah eh pada settingan air flow ini ini bukan termostat ya temen atau bukan pengaturan suhu Nah kalau untuk pengaturan suhu itu termostat ya ini hanya mengatur sirkulasi udara ya atau humbusan kipas yang masuk ke dalak ke bawah ya temen-temen nah ini posisinya cuma seperti ini saja ya temen-temen ini aja hanya punya penghalang udara jadi kalau semakin kita putar ke posisi Max nah pada bagian ini semakin kita putar posisi Max nah pada bagian dalam ini semakin tertutup ya temen-temen nah ini Hai ini kalau kita posisikan Max nah itu semakin tertutup otomatis hambusan yang masuk ke bagian bawah itu akan semakin berkurang ya jadi eh karena ada banyak juga ya pertanyaan yang seputar settingan air flow ini Hai karena kalau misalkan teman-teman itu enggak dingin ya pastinya pada bagian air flow ini akan diputar sangat Max ya Nah justru hal yang seperti itu itu hanya akan menambah kurang dingin ya pada bagian bawah jadi yang perlu teman-teman lakukan jika misalkan pada bagian bawah itu tidak dikurang dinginnya berkurang ya Nah teman-teman bisa kecilin ya pada bagian ini nah kalau semakin kecil hembusan udara yang ke bawah itu akan semakin besar ya temen-temen jadi jangan sampai kebalik kalau di Max yang di bagian atas itu semakin banyak yang dibagi bagian bawah itu akan semakin berkurang nah begitupun sebaliknya kalau kita posisikan in di bagian bawah semakin banyak di bagian atas juga semakin dikit loh Nah kalau untuk settingan sendiri kalau untuk merek sapi atun karena eh jalur udara untuk merek satu kebanyakan kecil ya teman-teman lubangnya itu kecil nah ini kalau untuk merek sapi banyak cuman hanya di bagian sini saja Hai jadi suplai yang ke bawah itu eh cukup kurang banyak ya makanya untuk merek merek satu banyak keluhan di bagian bawah itu kurang dingin ya jadi untuk settingan airflownya ini saya saranin ke posisi seperti ini ya teman-teman Hai Nah jadi enggak terlalu kita Max kan jadi posisinya lebih kita kecilin ya supaya suplai yang bagian bawah itu bisa tercukupi ya teman-teman Nah oke teman-teman mungkin itu saja ya video dari kami semoga bermanfaat ya jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh